Pembangunan kesehatan merupakan salah satu program prioritas pembangunan Aceh yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Aceh tahun 2012-2017. Sebagai program prioritas maka perhatian terhadap pembangunan sektor kesehatan sangat diutamakan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah pada acara peletakan Bantu Pertama Pembangunan Gedung Pusat Diagnostik Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Tengkuoci di Tiro selasa 27 September 2016. Untuk diketahui bersama, pemerintah Aceh membangun sektor kesehatan mulai menampakkan hasil. Salah satu indikatornya adalah penghargaan nasional yang didapat Aceh atas komitmen menjalankan Agenda Millennium Development Goal atau MDGS. Kebijakan kesehatan Aceh diapresiasi karena dinilai sudah sejalan dengan Agenda MDGS yang disepakati oleh ratusan negara anggota PBB. Sekarang diceritakan saya membacakan pidato tertulis Bapak Ibu Unut. Saya menyampaikan selamat atas pengembangan rumah sakit umum daerah Tengkuoci di Tiro ini. Harapan kami pembangunan gedung baru rumah sakit umum daerah ini dapat berjalan lancar. Sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah ini dapat terus ditingkatkan. Hadirin yang berbahagia, Sebagaimana kita ketahui, Pembangunan kesehatan merupakan salah satu program prioritas pembangunan Aceh yang tertuang dalam FPJM Aceh tahun 2012-2017. Sebagai program prioritas, maka perhatian-perhatian terhadap pembangunan kesehatan harus diutamakan. Terima kasih. Terima kasih.